Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan mempelajari dua materi Tentang penjumlahan pecahan yaitu Penjumlahan desimal Dan yang kedua adalah penjumlahan persen Nah anak-anak sekarang kalian buka LKS halaman 5 Perhatikan poin 3 tentang penjumlahan desimal Sebelum lanjut ke contoh soal Kita akan berkenalan dulu dengan bilangan desimal Bagaimana sih bentuk dari bilangan desimal? Salah satu contoh bentuk bilangan desimal adalah seperti ini Bilangan inilah yang dinamakan sebagai bilangan desimal Ditandai dengan adanya koma Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dimulai dari depan 0,53 Ada lagi 0,1 Dan masih banyak lagi Begitulah cara membaca bilangan desimal Langsung saja kita lanjut ke contoh soal Misalnya ada soal 0,53 Ditambah 0,8 Untuk mempermudah penjumlahan bilangan desimal Itu bisa kita lakukan dengan cara bersusun 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 ke mana? Bersusun ke bawah Nah Tipsnya Dalam Menjumlahkan pecahan desimal secara bersusun Adalah Dengan menyejajarkan Tanda koma Langsung saja kita praktikan Kita tulis bilangan yang pertama 0,53 Kita sejajarkan komanya Bilangan kedua Komanya disini Di depan koma ada angka berapa? Angka 0 Di belakangnya ada angka 8 Sret Kita tambah Penjumlahannya sama seperti penjumlahan pada umumnya Kita lakukan dari belakang 3 Kita tulis 3 5 tambah 8 Itu adalah 13 Kita tulis 3 Satunya disimpan di depan 1 tambah 0 Tambah 0 Itu adalah 1 Komanya dimana? Kita luruskan Di sini Berarti 0,53 Ditambah 0,8 Adalah 1,33 33 Sangat mudah sekali Kita lanjut ke contoh soal yang kedua Misalnya 26,73 Ditambah 13,86 Kita susun seperti tadi Kita tulis yang depannya dulu 26,73 Ditambah Ini Komanya kita luruskan Di sini Berarti Di depan koma ada angka 13 Kita tulis Di belakangnya ada angka 86 Kita tambah 3 tambah 6 9 7 tambah 8 Itu adalah 15 Kita tulis selimanya Satunya kita simpan di depan Satu 1 tambah 6 7 tambah 3 10 Kita tulis 0 Satunya kita simpan di depannya lagi Satu Tambah 2 Tambah 1 Adalah 4 Komanya kita luruskan di sini Berarti 26,73 Ditambah 13,86 Adalah 40,59 Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua Tentang penjumlahan persen Kalian buka LKS Matematika halaman 6 Lalu perhatikan poin 4 Yang membahas tentang penjumlahan persen Nah sebelum kita lanjut Perlu kalian ketahui bahwa Penjumlahan persen Itu caranya Sama dengan Cara penjumlahan bilangan cacah Contoh soalnya yang pertama 50% Ditambah 25% Sama dengan Kita tulis yang depan dulu 50% Yang belakang kita taruh bawah 25% Nah kita jumlahkan dari belakang 0 tambah 5 5 5 tambah 2 7 Nah jadi 50% Ditambah 25% Adalah 75% 50% Kita lanjut ke contoh soal yang kedua 60% Ditambah 40% Nolnya 0 tambah 0 0 6 tambah 4 10 Jadi 60% Ditambah 40% Adalah 100% sekian video hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh